Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Sadat wa sahidatil a'iza ikhwanil kirum Perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan da'wah Rasulullah SAW Pada periode Mekah Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama Memiliki sikap tangguh Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ketika ia berjuang memberantas kemusrikan Lihat pula bagaimana orang-orang yang sukses meraih cita-citanya Mereka bersusah payah Berusaha terus menerus tanpa mengenal Allah Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil Dalam cita-citanya Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan Dan tidak ada pula kesuksesan Tanpa kerja keras dan tangguh Pantang menyerah Ketangguhan datang dengan sendirinya Ia memerlukan pembelajaran dan latihan atau riadah Secara terus menerus Ketangguhan juga harus didukung oleh kesehatan fisik dan pemahaman yang benar Kedua-duanya harus berjalan beriringan dan saling mendukung Kekuatan fisik dibarengi dengan pemahaman yang benar Akan melahirkan manfaat yang besar Demikian pula sebaliknya Sadatwa Sayyidatila Iza'i Kwanil Kirom Jika Sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat diantaranya Bisa diterapkan adalah Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh Agar mendapatkan prestasi yang tinggi Secara terus menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan Sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya Melaksanakan segala peraturan di sekolah Atau dimana saja Sebagai bentuk pengamalan Sikap disiplin dan tanggung jawab Menjalankan segala perintah agama Dan menjauhi larangannya Dengan penuh keikhlasan Dan tidak putus asa Ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan Jadikanlah kegagalan Sebagai cambuk Agar tidak mengalaminya lagi Di kemudian hari Sadati wa Sayyidatila Iza'i Kwanil Kirom Kemudian Memiliki jiwa berkorban Perhatikan bagaimana para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini Selain mereka berjuang dengan tangguh dan pantang menyerah Mereka rela mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan bangsa ini Pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta Keluarga yang ditinggalkan Bahkan mereka rela Meregang nyawa Untuk memperjuangkan kemerdekaan beragama dan berbangsa Oleh karena itu Janganlah merasa berjuang tanpa memberikan pengorbanan yang berarti Perilaku yang mencerminkan jiwa berkorban dalam kehidupan sehari-hari Misalnya sebagai berikut Menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat Hal ini penting mengingat waktu yang kita miliki sangatlah terbatas Jika waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang percuma Siap-siaplah untuk menyesal Karena waktu yang telah lewat Tidak akan kembali lagi Misalkan karena kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh Sementara kamu ingin lulus dengan nilai yang tinggi Kamu akan menyesal karena mendapatkan nilai yang rendah Dan harus mengulang lagi Demikian juga Kegiatan Kegiatan apapun yang kita kerjakan Berikutnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi Kepentingan bersama di atas segala-segalanya Itulah kalimat yang sering diungkapkan oleh kebanyakan manusia Akan tetapi kenyataannya belum tentu demikian Kebanyakan manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya Daripada kepentingan orang banyak Sebagai orang yang beriman Tentu kita tidak boleh termasuk ke dalam golongan orang yang demikian Rasulullah SAW mencontohkan Bagaimana ketika ia hendak berbuka puasa dengan sepotong roti Sementara ada orang yang datang untuk meminta roti tersebut Karena sangat kelaparan Dan Rasul memberikan roti tersebut kepada orang itu Dalam kehidupan sehari-hari Perilaku yang dapat kita lakukan dalam hal ini Misalnya saat antri di tempat umum Di bank Loket pembayaran Berkendara di mana lampu lalu lintas sedang menunjukkan warna merah menyala Dan sebagainya Kemudian menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan Dalam harta kita Terdapat sebagian hak orang lain yang membutuhkannya Islam mengajarkan bahwa bersedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikitpun Bahkan ia akan mendatangkan harta yang lebih banyak lagi Semoga bermanfaat Lebih dan kurang Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh